Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel peran tv yang mana disini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan pula yang terjadi terhadap Romi dan juga dan Nia saat ini atas kejahatan-kejahatan mereka cepat ataupun lambat akan segera terbongkar nah kecemasan Um Romi saat itu dimana dirinya yang akan melihat keberadaan Julian dan juga Safira yang terlihat sangat bahagia nah disana kecemasan Um Romi ia sempat terjadi karena di saat itu Julian sempat mendapatkan telpon dari Sisi bahkan sempat dimana Sisi mengabarkan bahwa dirinya telah menemukan pedagang rujak yang telah meracuni rujak tersebut yang mengakibatkan Safira keguguran nah saat ini sepertinya Sisi telah mengamankan si pedagang rujak tersebut bahkan sempat ia mengatakan terhadap Julian kalau untuk saat ini si pedagang rujak telah diamankan oleh Sisi ya guys dan sepertinya disini Julian akan mencari pedagang rujak tersebut dan akan segera menjebloskannya ke penjara namun kita harapkan tentunya disini akan diproses terlebih dahulu ya guys si pedagang rujak karena si pedagang rujak memang tidak tahu apa-apa justru disini yang bermasalah adalah Romi karena pernah saat itu si pedagang rujak disuap apapun itu yang jelas diberikan sesuatu oleh Romi untuk pergi jauh-jauh nah disini rasa ketakutan si pedagang rujak tersebut pun sehingga saat pertemuan dengan Sisi ia sempat kabur dan melarikan diri namun sepertinya Sisi berhasil menangkap si pedagang rujak tersebut karena saat itu dibantu oleh Yuda sehingga Sisi saat ini Romi mengabarkan itu terhadap Julian nah sementara Julian akan bergegas untuk mencari orang tersebut dan akan membawanya ke kantor polisi yang jelasnya disini Romi sangat khawatir kalau Julian akan membawa si pedagang rujak dan sudah jelas apabila si pedagang rujak dipertanyakan dan terbuka disini pastinya Romi akan segera terungkap atas kejahatannya ya guys nah disinilah kekhawatiran Romi sempat terjadi dan dia pun akan berusaha keras agar bisa menggagalkan Julian untuk menangkap si pedagang rujak tersebut namun kita harapkan ya guys untuk adegan ini dimana Romi tentunya akan kalah oleh Julian ya guys oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya namun tenang saja tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya saat itu dimana Julian pun sempat pamitan terhadap Safira bahkan ia mengatakan ia telah menemukan si pedagang rujak tersebut dan akan membawanya ke kantor polisi untuk bertanggung jawaban atas perbuatannya ya guys nah sementara Safira pastinya akan ditinggalkan sendirian namun kita harapkan justru disini datang Ariana yang akan menemani Safira ya guys dan sempat disini dimana Julian yang jelas-jelasnya ia akan mencari si pedagang rujak tersebut untuk menangkap dan membawa ke kantor polisi sementara Romi yang sangat khawatir ia pun bergegas untuk mencari si pedagang rujak agar tidak didahului oleh Julian guys sementara saat itu Julian pun sempat bertemu dengan Dania bahkan disini ya guys dengan kesalnya di saat itu dimana Julian pun hendak marah terhadap Dania namun untung saja ada Loli dan ia pun mencoba sabar dan disini yang membuatnya kesal disaat Julian hendak bertemu dengan Loli sepertinya Dania tidak mengizinkan ya guys Nah disinilah sepertinya percecokan pula terjadi terhadap Julian dan juga Dania bahkan sempat disini Julian sangat marah besar terhadap Dania bahkan ia mengusir Dania tidak dari rumah sakit meskipun ia beralasan akan menjenguk Safira namun disini Julian tidak mau hal-hal yang terjadi tentunya kedepannya mengingat Dania yang begitu benci dan jahatnya terhadap Safira bahkan sempat disini Julian mengatakan tidak perlu sok peduli terhadap Safira atau berpura-pura baik nah disinilah kemarahan Julian pun sempat terjadi dan mengusir Dania ya guys namun disini dimana Dania sepertinya tidak mau pergi begitu saja sebelum mendengar berita yang sangat menyenangkan untuk dirinya ya guys tentang Safira dan diharapkan kalau Safira memang betul tidak akan mempunyai anak kembali nah disinilah kebahagiaan Dania sepertinya yang diharapkan namun disini dimana Julian pun pada saat itu sempat mengusir Dania namun apabila kejahatan-kejahatan mereka itu terungkap atau terbongkar bersama Romi pastinya disini mereka akan mendekam di penjara guys oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh 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 selamat menikmati selamat menikmati aduh selamat menikmati selamat menikmati